Hai teman-teman, selamat datang di Sedang Viral bersama saya, Gracia Mern. Baru-baru ini muncul fenomena gerakan anak abah coblos tiga paslon untuk Pilkada Jakarta. Mengapa ini terjadi dan apa yang bisa dimaknai dari gerakan ini? Kita akan bahas langsung bersama dengan Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi, Mas Ujang. Selamat pagi, Mbak Gracia. Ya, Mas Ujang langsung aja. Bagaimana Mas Ujang melihat gerakan yang baru-baru ini disuarakan, Mas Ujang? Ya, saya melihatnya ya gerakan kekecewaan. Kekecewaan dari siapa? Dari pendukung Anies. Karena memang Anies itu kan banyak pendukungnya di Jakarta. Dia incumbent, elektabilitasnya tinggi. Tetapi partai tidak mengusung Anies Baswedan. Oleh karena itu, ya dalam konteks dan dinamika politik saat ini, mereka yang kecewa, pendukung-pendukung Anies itu ya membuat gerakan. Dulu awalnya kan golput, ya kan? Sekitar sebulan, dua bulan yang lalu. Lalu saat ini adalah gerakan coblos semua. Jadi memang ujungnya adalah mereka kelihatannya tidak suka dengan kandidat-kandidat yang ada. Nah, pilihannya pada Anies. Aniesnya tidak bisa berlayar. Maka, ya mereka mendorong kampanye golput dan coblos semua. Nah, dalam konteks demokrasi, sebenarnya tidak sehat, tidak bagus. Karena bagaimanapun, ketika kita sudah sepakat dengan demokrasi, ya coblos yang ada. Coblos yang memang saat ini sudah mendatar KPU dan mungkin akan ditetapkan oleh KPU nanti. Jadi saya melihat bahwa memang tidak salah membangun gerakan coblos untuk semua. Tetapi bagaimanapun, proses pemilu sudah jalan, walau menyakitkan publik, ya walaupun menyakitkan pendukung Anies, tapi itulah konstruksi yang dibangun oleh partai. Partai punya kepentingannya sendiri, berbasis kepada elitis, yang itu berbeda dengan kepentingan publik atau warga Jakarta. Jadi saya melihatnya ini bentuk kekecewaan dari pendukung Anies yang ketika mencoblos semua, ya tidak sah semuanya begitu. Tapi menurut Mas Ujang, gerakan ini alami, organik, atau didesain sedemikian rupa, ya Mas? Kalau di politik, nggak ada gerakan yang organik. Nggak ada yang gerakan alami. Semua gerakan itu by setting atau by desain. Ya entah siapa yang mendesain, entah siapa yang men-setting, tentu ada sumbu-sumbu. Ada pemicu, ada pelatuk yang dimunculkan oleh katakanlah individu ataupun kelompok tertentu. Pasti itu muaranya ke sana. Ya kita tidak menuduh, tetapi sekali lagi, di politik itu tidak ada yang alami, ya. Tidak ada yang biasa-biasa saja. Semua by desain. Semua tentu berdasarkan kepada tadi isu yang ada. Ya mungkin isunya ketika mereka tidak suka dengan kandidat yang ada saat ini, tiga pasangan calon, maka memunculkan tadi isu dan gerakan coblos untuk semua itu. Oke. Mas Ujang, melihat gerakan ini seperti apa ke depannya? Bagaimana gerakan ini kemudian berpengaruh kepada Pilkada Jakarta? Ya kalau saya melihat begini, ada partisipasi masyarakat yang aktif ya, artinya yang otonom, ada yang dimobilisasi. Saya tetap meyakini bahwa partisipasi Pilkada DKI akan tetap tinggi. Kenapa tinggi? Satu tadi, satu sisi masyarakat itu punya hak otonom atau mandiri, atau dia partisipasi aktif, ya yang kedua biasanya dimobilisasi. Nah ketika masyarakat itu partisipasinya dimobilisasi, maka memungkinkan ya Pilkadanya tetap akan berjalan dengan ramai, partisipasinya akan tinggi. Oleh karena itu saya melihat semua kekuatan politik yang ada, dari ketiga pasangan itu pasti akan memobilisasi pemilihnya, pendukungnya ya untuk mencoblos di TPS. Maka dari situ akan kelihatan bahwa gerakan coblos semua itu tidak akan terlalu berpengaruh secara signifikan. Karena tadi ada mobilisasi yang dikondisikan oleh calon-calon untuk warga masyarakat untuk mencoblos kepada kandidat yang disukainya nanti. Suara yang dimiliki oleh Anies atau dukungan terhadap Anies sebelumnya ini kan cukup tinggi dilihat dari pilkade sebelumnya. Nah Mas Ujang melihat ini seperti apa ke depannya? Apakah mungkin nanti memang bisa melampaui suara paslon-paslon lainnya? Ya kalau saya simlet begini, pendukung Anies itu kan ada dua lah kalau kita bisa lihat ya. Pertama memang secara personifikasi langsung mereka senang kepada Anies. Yang kedua, kebanyakan pendukung Anies adalah pendukung dari partai-partai ketika mengusung Anies dulu. Terutama dari kader-kader partai PKS ya, partai kehadiran sejahtera. Nah dalam konteks itu saya melihat, untuk pendukung Anies ya mungkin tadi berkampanye untuk coblos untuk semua. Tetapi untuk kader-kader simpatisan PKS itu tentu mendukung Riuwan Kamil dan Pak Sisiwono, karena Pak Sisiwono-nya menjadi kader dari PKS yang menjadi calon wakil geburunya Pak RK. Jadi dalam konteks itu, saya melihat bahwa pendukung Anies itu ya terbagi. Tadi bukan hanya mengkampanyekan coblos untuk semua, tetapi juga ada yang berbasis partai tentu akan mendukung Riuwan Kamil dan Pak Sisiwono. Saya melihatnya seperti itu sih, Mbak. Oke, Mas Ujang bagaimana kemudian melihat dampak gerakan ini bagi semua paslun, khususnya apakah Mas Ujang melihat kemungkinan-kemungkinan ke depan ada pihak yang lebih terdampak, yang dirugikan dari gerakan-gerakan semacam ini? Ya kalau saya sih, ini kan gerakan instan ya, walaupun tadi by the same, artinya by issue ya. Tetapi ketika misalkan 2 bulan, 3 bulan ke depan menjelang pemilihan di 27 November nanti, gerakan ini dengan sendirinya juga akan pelan-pelan akan meredup, akan hilang. Kecuali kalau gerakan ini tidak diantisipasi. Nah saya meyakini kalau kandidat itu makin sering turun, makin sering bertemu dengan masyarakat atau warga Jakarta, maka gerakan-gerakan seperti ini akan menipis atau hilang dengan sendirinya, atau bisa diminimalisir. Kecuali memang kandidat-kandidat itu tidak turun, tidak menyapa warga, cuek, tapi kan tidak mungkin. Karena para kandidat itu kan ingin menang, ya suka-suka harus turun, harus terjun langsung, harus turun, harus bertemu dengan warga masyarakat. Nah disitulah sebenarnya, isu atau gerakan coblos untuk semuanya itu, ketika para kandidatnya jalan terus, bergerak untuk menemui warga Jakarta, dengan sendirinya saya melihat isu ini akan tertutup dengan isu-isu yang lain. Oke. Mas Ujang, kalau misalkan ini masif, gerakan ini masih terus bertahan sampai beberapa bulan ke depan, lebih dari tiga bulan seperti yang tadi Mas Ujang sampaikan, hasilnya kemudian dalam pilkada nanti banyak kertas-kertas yang rusak, yang benar-benar memang dicoblos tiga paslon. Hasilnya kemudian Mas Ujang melihat akankah legitimate atau seperti apa ya Mas? Ya kita akan membandingkan nanti dengan suara yang menang, siapa, yang unggul, suara yang banyak atau yang tertinggi. Ketika misalkan yang mencoblos semuanya itu lebih banyak, lebih mayoritas, maka legitimasi pemilunya ya akan kecil. Oleh karena itu saya meyakini, tadi agar legitimasinya tinggi, agar kuat, maka ya para kandidat itu berusaha, bukan hanya sekedar melawan pasangan yang lain, tetapi juga tadi melawan gerakan soal coblos untuk semua itu. Jadi kalau ingin mengukur soal sukses atau tidaknya gerakan coblos untuk semua, agar dibandingkan dengan suara hasil nanti kandidat yang terbanyak siapa. Kalau saya sih melihat warga Jakarta mungkin kecewa, apalagi pendukung Anies, sehingga memunculkan gerakan golput dan saat ini gerakan coblos untuk semua. Tetapi ya kekecewaan itu harus diminimalisir, harus juga terobati. Apa mengobatinya? Ya dengan cara tentu para kandidat yang ada saat ini, tiga pasangan itu memberikan program-program terbaik untuk warga Jakarta. Cara mengobatinya seperti itu. Dan konsepnya programnya harus lebih baik dari program unggulan yang dulu pernah dilaksanakan oleh Anies Baswedan. Jadi saya melihat bahwa warga Jakarta adalah masyarakat yang beradab, masyarakat yang rasional, yang terdidik. Tentu gerakan coblos untuk semua ini, walaupun itu katakanlah bagian daripada inherent dari warga Jakarta, tetapi saya melihatnya warga Jakarta masih akan memilih pasangan calon yang ada saat ini. Karena bagaimanapun demokrasi harus tetap jalan, demokrasi harus dijaga. kekecewaan itu ada, besar, tinggi di warga Jakarta, karena Anies tidak berlayar, apalagi pendukung Anies. Tetapi tadi harus melupakan kepedihan itu untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Karena bagaimanapun misalkan calon independen itu representasi dari warga Jakarta. Lalu representasi partainya ada Pak RK dan Pak Suswono, lalu juga Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Tinggal pilih yang ada, pilih yang terbaik. Tentu semua ada plus minusnya, ada kurang dan ada lebihnya, dan tidak ada yang sempurna. Saya yakin warga Jakarta akan memilih dengan hati nurani dan rasionalitasnya. Begitu Mbak Gracia. Oke, Mas Ujang, satu pertanyaan terakhir ya Mas Ujang ya, untuk menutup diskusi kita pada pagi hari ini. Kalau melihat peta politik saat ini, Mas Ujang melihat suara pendukung Anies ini akan lebih banyak bermuara kemana nanti dalam pilkada? Memang pilkada masih jauh, tapi dari bacaan Mas Ujang hingga saat ini, ada dua yang saya baca ya. Karena memang harus palit, harus disurpa ya. Tapi kalau berbasis pada analisa, tentu analisa yang sifatnya subjektif dan spekulatif. Kalau kita bicara analisa, pendukung Anies ya tadi ada yang coblos untuk semua, artinya golkut ya bisa saja. Lalu juga ada yang menyebar. Jadi pilihannya menyebar. Ada yang ke Anies Suswono, ada yang juga ke Rano Karno dan Romono. Tetapi sedikit ke pasangan Dharmakun. Saya melihatnya seperti itu. Karena suara Anies itu tidak akan ngeblok ke kandidat tertentu kalau Aniesnya tidak punya sikap yang jelas. Kecuali kalau Aniesnya punya sikap yang jelas, misalkan mendukung pasangan ini, baru pendukung Anies itu akan mendukung calon tertentu. Tapi kalau Aniesnya tidak ada pernyataan, tidak ada sikap, tadi saya katakan pendukung Anies akan menyebar ke banyak kandidat. Oke, baik. Terima kasih Mas Ujang atas analisanya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Ujang Komarudin terkait dengan gerakan yang saat ini ramai diperbincangkan. Yaitu terkait dengan anak abah coblos tiga paslon. Demikian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sedang Viral. Saya Gracia Ben, sampai jumpa.